Pilpres di 14 Februari ini kan bergerak cukup dinamis ya. Saya selalu mengatakan ada dua rumus sebenarnya jika ingin menang Pilpres satu putaran. Ada dua hal ya mbak, pertama memang peta elektabilitas menuju Pilpres di 14 Februari ini kan bergerak cukup dinamis ya. Saya selalu mengatakan ada dua rumus sebenarnya jika ingin menang Pilpres satu putaran. Pertama bukan hanya harus mendapatkan suara 50% plus satu. Ada sesuai dengan undang-undang ketentuannya bahwa untuk menang satu putaran yaitu harus dicek bahwa harus mendapatkan 20% minimal dari jumlah pemilik di separoh jumlah provinsi secara nasional. Ada 38 provinsi yang kita miliki, separohnya kita asumsikan 20 provinsi. Di 20 provinsi ini harus bisa dipastikan bahwa mendapatkan suara 20% minimal ya dari jumlah pemilik. Pertama mendapatkan 50% plus sekian kalau sebaran pemiliknya di 20 provinsi ini tidak mendapatkan 20% minimal. Ini yang menurut saya perlu diperhatikan secara serius karena itu sesuai dengan aturan undang-undang yang saya kira memang harus didetailkan. Di survei-survei seringkali ini tidak dimunculkan secara aklamatif ya. Kira-kira misalnya Pak Prabowo itu menang di beberapa provinsi, kemudian Pak Ganjar di beberapa provinsi, dan Ani di beberapa provinsi. Ini tentu untuk memastikan sebenarnya siapa yang lebih memungkinkan untuk lolos di satu putaran atau ada kemungkinan lolos di putaran kedua. Nah yang ketiga Mbak Sintia, kalau kita dulu menganggap bahwa Jawa itu adalah kunci. Betul Jawa adalah kunci, tapi dengan asumsi bahwa itu tidak ada putaran kedua. 50% artinya dia bisa ditetapkan sebagai pemenang pemilu ya 50% plus sekian maksudnya. Tapi kalau ketentuan undang-undang tidak seserahana itu, minimal mendapatkan 20% dari jumlah pemilik di separuh jumlah provinsi yang saya kira ini bukan perkara gampang. Karena ini mesin-mesin partai, mesin-mesin calon, dan mesin-mesin pemenangan itu sampai saat ini sama-sama semakin solid dan semakin kontrolidaktif. Dulu memang waktu deklarasi awal-awal pasangan Capres dan Capres Prabowo Subianto yang saat itu elektabilitasnya 36% langsung melonjak secara signifikan. Karena terafiliasi bisa dapatkan dukungan signifikan dari pendukung Pak Jokowi, tapi praktis setelah itu momentum politiknya belum didapatkan kembali. Oleh karena itu, kalau kita membaca data-data survei, ini kan bukan data absolut, tapi data-data... Artinya masih bisa berubah ya Mas Hadi ya? Iya, datanya prediksa bisa naik dan bisa turun. Tergantung kerja-kerja politik di lapangan. Saya Muhammad Syahreza, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, RTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.